hai oke ya kali ini kesempatan untuk mel test rate Revo FI ya Revo injeksi ini ya di sini mau tas ya ini Revo penyakit teman ya ini udah udah nyampe 100 ya 110 hampir 110 ya turun lagi guys turun lagi lor soalnya ada lampu merah ini di berempatan berbahaya Oke ini milik teman saya teman kerja ya saya pinjem untuk saya tes bagaimana sensasi naik Revo FI ya lumayan sih tarikannya lumayan enteng kalau soal konsumsi bensin irit banget ke motor g-motor gendeng ngigiri terlalu memelur geren aku mungkin satu liter lainnya ada api sini masih ke motor ini motor ini keluaran tahun 2017 ya masih masih sekitar dua tahunan lah dua tahunan pakai tadi tak tes hampir 110 on sepeda ya kita tes lagi ya nanti mumpung bisa mengendarai motor FI kapan lagi lor lor mumpung dapat pinjaman di tes sekalian di review sekalian aja ya ini pas lampu merah waktunya start Wow Wow start lor kayak balapan waih balapannya kita cita-cita nya jadi Rosi negara Resonuruti lor ya sekarang ini kewujudai wah mulanya sona jadi aparat negara waseng ngapik ya yo tes lagi tempus 80 masih naik terus-terus ke angka 100 100 lebih Oh turun lagi tinggungan lor tinggungan Rawan ini ngebut ngebut lor nyawanya si jidok satu tok nawanya jangan dituru dirumah adegan berbahaya ini untuk ahlinya ahli ya ya ini buat teman-teman yang baru mampir di channel saya jangan lupa klik subscribe like video dan bisa komen tanya-tanya seputar otomatif Insya Allah saya jawab ya Hai mumpung bisa tanya jawab tanya aja enggak papa Sawa saya jawab dan subscribe tak doakan rezekinya banyak istrinya banyak biar momen 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 memberi rezeki hahaha Oke lanjut lagi masih terus naik 80 terus-terus naik 100 terus 110 mantap 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 wah aku dirumah punya Mio GT ya Mio GT itu sama ikhmasi kencangan ini ya ternyata ya mantap pokoknya level FM mantap motor kencang itu perlu-perlu bukan berarti perlu untuk kebut-kebutuhan enggak maksudnya buat ngejar waktu kalau seandainya mudiknya lima jam bisa jadi empat jam atau mungkin dua jam saking ngebutnya tapi hati-hati long jalan ini ya jalan milik umum milik bersama milik rakyat dari pajak rakyat bukan jalannya mbahmu jadi ya harus berhati-hati Oke cukup 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 sekian dari saya jika ada salah kata saya minta maaf untuk rekan-rekan semuanya semoga bisa memberi video lagi yang tentunya yang terbaru video yang berkualitas bermanfaat Bermanfaat untuk anda semuanya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati